Selamat datang kepada Menteri Agria dan Tandarua, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSC, MPA, MA, dan Rombokan. Yang saya cintai, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak SBI. Serta yang saya banggakan keluarga saya, seluruh karyawan-karyawati Tempo Scan Group yang berada di wilayah Cikarang, Bekasi. Intinya ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi saya pribadi maupun juga keluarga besar dari Tempo Scan Group. Karena 18 tahun yang lalu, Bapak berkenan hadir dan meresmikan salah satu pabrik Tempo Scan Cikarang. Tempat di mana kita sekarang bisa berkumpul. Jadi tahun ini adalah tahun kedua, kami bisa melakukan buka puasa bersama secara tatap muka. Sebelumnya yang pertama tahun lalu, selama pandemi tentunya tidak mungkin karena kita harus mengikuti aturan. Namun kami tetap melaksanakan pemberian hadiah umroh kepada karyawan yang berprestasi. Itu sudah kami lakukan tahun ke tahun. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Made bahwa saya menginisiasi tradisi buka puasa sejak tahun 1999. Jadi sudah hampir 25 tahun, hanya terputus karena pandemi. Inisiatif itu saya ambil karena pada saat itu Pak SBE juga paham suasana ekonomi, suasana politik di tahun 1998 sangat sulit Pak. Namun saat krisis, justru kita malah harus bersatu. Makanya saya membuat tali silaturahmi dengan membuat tradisi buka puasa. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Walbilahi Taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, um, santi, 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 um, namo budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Yang saya cintai, sahabat saya, Bapak Handoyo Mulyadi, Presiden Komisaris PT Tempo Scan Pacific. Yang saya hormati, Presiden Direktur Tempo Scan, Bapak Imade Dharma Wijaya. Kebetulan hadir beberapa tamu undangan, salah satu diantaranya Bung Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kenal baik dengan ibunya, Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono yang sekarang sedang mengemban amanah menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pimpinan, pejabat eksekutif, dan juga komisariat dari PT Tempo Scan, dan para karyawan dan karyawati yang saya cintai dan saya banggakan. Sekarang, waktu datang ke tempat ini 18 tahun yang lalu. Kalau Pak Handoyo masih ingat, waktu itu hadir berbagai pimpinan dunia usaha, bukan hanya industri kesehatan, parmasi, dan obat-obatan, tapi dunia usaha secara luas, tentu para menteri yang juga mendampingi saya. Saya sampaikan dua hal waktu itu. Pertama, selamat. Congratulations kepada Tempo Scan yang terus melakukan pengembangan organisasi, pengembangan bisnis dan industri. Terus saya sampaikan congratulations. Nah, yang kedua, saya pesan Tempo Scan harus menjadi pemimpin, menjadi leader di industri kesehatan, farmasi, dan obat-obatan. Alhamdulillah, harapan saya, doa saya itu terwujud dan gini. Tempo Scan telah menjadi perusahaan berkelas dunia, industri yang sukses. Saya waktu meminta Tempo Scan menjadi leader, leading industry di Indonesia, karena saya punya keyakinan. Pak Handoyo punya visi, Pak Handoyo punya idealisme, Pak Handoyo mengerti kepemimpinan dan manajemen, dan Pak Handoyo sayang kepada para karyawan dan karyawati. Itulah modal bagi seorang pemimpin untuk sukses dalam mengembang tugasnya. Tidak ada yang lebih berbahagia, industrinya maju, keuangannya sehat, karyawan dan karyawatinya, setiap mengikuti, menjalani masa depan makin maju, tarah hidup dan kesejahteraannya. Saya kira fair dan adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali, paling tidak bertemu dalam ibadah, dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Yang sama-sama kita melihatkan, kita hormati, kita doakan selalu semoga sehat dan panjang umur orang tua kita semua, orang tua bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Profesor Dr. Susilo Bambayu Doyono. Terus rambat tadi kita sangat terharu ya, jarang sekali kita mendengarkan suara-suara lembutnya. dan ciri khasnya Pak SBI membangkitkan spirit kita seperti pada masa beliau memimpinkan kita. juga yang sama-sama kita hormati dengan memimpinkan istilah Pak Handoyo, kopi pastor Pak SBI adalah Adinda Agus Harimurti Yunoyono, yang Alhamdulillah baru saja mendapatkan kepercayaan sebagai salah seorang menteri dan menteri yang sangat strategis, di republik kita yang sangat tercinta ini. agraria dan masalah pertanahan ini menjadi salah satu crucial point yang bangsa kita harus kita selesaikan. kita doakan Pak Agus insyaallah ringan bebannya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi manusia sejati. Berikanlah berkahmu kepada kami semuanya yang hadir pada kesempatan ini, maupun yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Kami mohon perusahaan tempat kami bekerja, dan dengan segala macam tantangan yang dihadapi, ringankanlah beban-beban perusahaan kami. Kami mohon seluruh penasehat-penasehatan orang-orang yang terkait stakeholders, kiranya juga diberikan kondisi yang lebih baik, sinergi, sehingga kami pun bisa menjadi khalifah yang sukses menjalankan amanah di muka bumi ini. Pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu Allah. Engkau lah yang mahatau apa yang kami butuhkan, berikanlah yang kami butuhkan, apa yang kami butuhkan. Lindungilah kami semuanya dari apa-apa yang kita tidak inginkan. Jadikanlah kami semuanya khusmul khatina. Allah matakabal du'a'ana, Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fi al-akhirati sanakina adabanna wa adekhinal jannata ma'ala barari azizi aga para rafil alamin wa sallallahu alayhi wa alhamdulillahi rafil alamin wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.